Assalamualaikum, Football United Nah, Gary Neville ini, ini gue kutip sebenarnya dari podcastnya dia di Sky Sport, Sky Sport Premier League kalau nggak salah, dimana dia ini memberikan beberapa keterangan ataupun juga pendapat tentang bagaimana Manchester United saat ini terutama dengan Eric Tenhaaf. Dan yang menarik, disana dia juga memberikan semacam kayak prediksi ataupun perkiraan mengenai dimana posisi Manchester United nanti di akhir musim juga siapa nih yang akan jadi juara Premier League. Oke, gue kutip dari akun Sport, sebentar, ya langsung aja nih gue ambil dari Sky Sport, Gary Neville mengatakan Arsenal tidak akan memenangkan Premier League, ini yang bilang bukan gue loh ya, yang bilang Gary Neville, nanti akan gue sampaikan juga perkiraan gue seperti apa ya. Gary Neville mengatakan Arsenal tidak akan memenangkan Premier League, Manchester United akan finish di atas mereka. Saat ini kan posisinya memang Arsenal ini sebagai peringkat satu bahkan selisih 8 poin. Tapi Gary Neville berpikir kalau Manchester City dan Manchester United akan berada di atas Arsenal. Nah, ini kalau menurut gue, langsung aja gue komentarin kalau menurut pendapat gue, oh sebentar, ini ada pendapat lagi. Apakah, ya Gary Neville mengatakan di podcastnya, apakah Arsenal akan memenangkan Premier League? Dia mengatakan tidak. Tapi saya katakan dulu ya, Leicester juga tidak akan memenangkan Liga. Mereka tidak akan memenangkan Liga. Manchester City akan finish sebagai juara Liga. Dan bahkan Manchester United akan finish di peringkat kedua. Saya tahu ini akan ya mengganggu fans Arsenal, kurang lebih Gary Neville mengatakan. Saya sebenarnya lebih senang Arsenal yang memenangkan Liga daripada Manchester City. Nah, walaupun ya tentu saja ada rivalitas kan ya antara Manchester United dengan Arsenal maupun dengan Manchester City. Tapi, gue pikir sih rivalitas dengan Manchester City ini karena derby juga kan ya. Maka Gary Neville sebenarnya lebih senang kalau yang jadi juara Liga itu adalah Arsenal. Walaupun dia memperkirakan Manchester City yang akan jadi juaranya. Dia juga memberikan komentar tentang bagaimana situasi Manchester United atau sebentar, Manchester City dulu ya Liga Inggris. Dia berpikir kalau ya dia sudah menyaksikan Premier League, dia melihat bagaimana Manchester City ini sangat mendominasi. Tentu saja ada Liverpool selama lima tahun terakhir ini dia juga sangat cinta Manchester United ya. Tapi melihat Manchester United untuk memenangkan Liga tahun ini sepertinya tidak. Itu yang dikatakan oleh Gary Neville. Mungkin musim depan bisa jadi ya. Tapi yang jelas dia tidak melihat musim ini Manchester United akan keluar sebagai juara Liga Inggris. Sebelum gue ke artikel yang selanjutnya yang lebih membahas tentang Manchester United. Gue sih gak sepakat ya. Gue justru berpikir Arsenal sih punya peluang untuk jadi juara Liga nih dengan amatiran oleh gue. Karena gue melihat begini. Baik Arsenal maupun Manchester City dan juga Manchester United ini kan sama-sama berlagak di kompetisi Eropa. Hanya saja Manchester City tentu saya lebih ketat. Karena ya Champions League merupakan tier 1 kan kompetisi di Eropa. Sementara Arsenal bersama dengan Manchester United di Europa League. Tapi gue juga melihat bagaimana sekarang ini situasi sangat kondusif di Arsenal. Mereka secara kolektif ya. Artinya baik itu secara teknis maupun juga non-teknis menurut gue sangat positif. Dan tidak ada semacam kayak cedera ataupun juga gangguan-gangguan lain secara individu. Juga bagaimana proses yang sudah dilalui oleh Mikel Arteta di Arsenal selama beberapa tahun terakhir. Dan bisa jadi musim ini mereka akan mempenting hasilnya dari itu semua sih. Pasukan Mikel Arteta yang juga terdiri dari beberapa pemain muda. Ini tentu saja akan ada resiko. Resiko dari sisi mental dan juga psikologis menurut gue. Karena mungkin nanti setelah di bulan Maret atau April ketika sudah mengkerucut ya. Posisi di kelas men. Juga pertandingan akan semakin sedikit dan semakin ketat. Faktor mental akan banyak juga berbicara di situ. Dan ini tinggal bagaimana nanti Mikel Arteta bisa memoles terutama dari sisi mental di bulan-bulan krusial tadi. Walaupun demikian, Gary Neville memprediksi Manchester City yang nggak jadi juara. Kalau gue dengan amatiran, gue sih melihat Arsenal yang akan jadi juara. Nah, di mana posisi Manchester United? Sebelum kompetisi ini dimulai, bahkan banyak yang memperkirakan Manchester United akan finish nomor 5, nomor 6. Sulit lah untuk bisa ke atas keempat besar. Tapi dengan melihat tren saat ini, gue sepakat dengan Gary Neville. Artinya untuk menjadi juara Liga nampaknya kecil. Gue nggak bilang nggak ya, tapi gue pikir kecil peluangnya. Walaupun tetap ada sekali lagi kecil, gue tidak ingin, seperti yang Eric Tenhaa katakan, gue nggak pingin memepus impian fans. Gue juga seorang fans, tentu saja gue juga punya impian. Tapi ya gue prediksi kecil. Nah, di mana apakah peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4? Gue pikir sih antara peringkat 3 atau 4 sih menurut gue. Melihat juga sisa pertandingan ke depan seperti apa, situasi tim seperti apa, di mana kedalaman squad Manchester United saat ini kan juga gue berpikir begini mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau seandainya kan selama beberapa bulan ke depan, ada pemain yang seperti Kasimbiru contohnya, ataupun juga Bruno Fernandes mengalami gangguan. Ini kan akan menjadi hal yang sangat memukul tim sih menurut gue. Karena mereka berdua ini kan pemain pilarnya contohnya. Karena sekali lagi, kedalaman dari squad Eric Tenhaa ini kan belum bagus-bagus banget sih. Dan jadwal juga ketat ya kan. Jadi gue berpikir sih ya, tapi ya jelas punya peluang besar banget untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions yang itu merupakan kan target utama musim ini. Menurut gue ringan amatiran. Gary Neville, gue lanjutkan ya. Dia juga mengatakan kalau, ini setelah derby Manchester, dia mengatakan kalau, jika Anda mengatakan kepada saya kalau Manchester United akan tampil dengan Wan Bisaka, Luke Shaw di back tengah, lalu Malaysia, di back kiri, lalu ada Bruno, Martial, dan Rashford, tujuh atau delapan bulan yang lalu, saya akan mengatakan Manchester United ada di masalah yang besar. Tapi Eric Tenhaa melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. dia ini sebenarnya masih memiliki tim yang di atas kertas, sebenarnya masih di bawah, kurang lebih demikian ya. Bukan tim yang super-super banget. Tapi dia bisa meningkatkan segalanya yang dia butuhkan untuk mereka. Atau dari mereka. Casimiro di pemain tengah, pemain yang didatangkan yang big signing ya, pemain besar, dia tentu saja juga membuat keputusan yang bagus dari Tenhaa untuk memainkan Fred ketika menghadapi Manchester City. Manchester United, lini tengahnya, ketika berhadapan Manchester City di Etihad, ini kan Mick Tomine, Erickson, dan Bruno Fernandes. Tapi ya, dengan keputusan memainkan Fred ini dinilai oleh Gary Neville menjadi hal faktor yang penting di kemenangan derby Manchester. Gary Neville juga memuji bagaimana Erick Tenhaa ini bisa mengatasi dan bahkan akhirnya menguasai dressing room. Dia bahkan terpesona ya, dengan pekerjaan Erick Tenhaa ini. Dia mengatakan, kalau Anda katakan kepada saya 4 bulan yang lalu, di mana Manchester United akan berada saat ini, ya saya katakan tidak akan ada peluang. Artinya nggak mungkin lah ini ada di peringkat yang tinggi seperti saat ini. Ya, dia juga melihat bagaimana Manchester United ini datang dari musim lalu, lalu juga bagaimana di awal musim, ya kan ada kekalahan menghadapi Brighton, lalu kalah telak menghadapi Brentford. Saya pikir mereka ya tidak mungkin lah ada di situasi seperti ini ataupun dekat-dekat saat ini pun juga tidak. Bahkan Gary Neville sempat berpikir kalau Manchester United ini overpaid Anthony, juga overpaid Casimero. Bahkan ini seperti kayak ya panik situasi, situasi panik dari Manchester United. Tapi bagaimana Erick Tenhaa bisa memaksimalkan semua itu sehingga sekarang Manchester United berada di papan atas Liga Inggris. Bahkan bagaimana Erick Tenhaa ini mampu mengontrol betul pemain-pemainnya seperti kayak Harry Maguire, ya kan lalu juga apakah harus dimainkan atau tidak. Karena kan dia sebagai kapten Manchester United. Tetapi Erick Tenhaa berani mengambil keputusan, lalu tentu saja situasi dengan Cristiano Ronaldo juga dikatakan oleh Gary Neville kurang lebih Erick Tenhaa ini bisa berlaku ataupun juga beraksi dengan sangat-sangat proper ya, dengan sangat baik dengan situasi tersebut. bagaimana ketika ya meninggalkan lapangan duluan seperti itu dan diberi hukuman, dia juga secara gentleman melakukan pembicaraan langsung dengan sang pemain. Ini kan hal yang tidak mudah, sulit tentu saja ya, tapi Erick Tenhaa bisa melaluinya dengan sangat baik. Lalu juga bagaimana dengan Jadon Sancho, dia tidak memaksakan sang pemain ini, betul-betul diberikan dukungan dan kesempatan untuk bisa pulih kembali. Dan ini juga diperlihatkan bagaimana pemain 90 juta atau bahkan 100 juta ya, Anthony dicadangkan ketika menghadapi Manchester City, tidak ada masalah di sana karena Erick Tenhaa mampu menguasai dengan sangat baik situasinya. Lalu ketika memainkan Luksho, lebih dipilih daripada Lisandro Martinez, yang memang posisi aslinya kan sebenarnya Lisandro Martinez, tapi tidak ada masalah juga di sana, bahkan hasilnya juga sangat baik. Erick Tenhaa juga dinilai cukup baik, berani dalam mengambil resiko, tapi dia tepat dalam mengambil hal tersebut. Artinya perhitungannya ini bagus ya. Jadi menurut Gary Neville, sampai dengan sejauh ini, Erick Tenhaa telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Disinggung juga mengenai kesempatan untuk mendapatkan trofi, masih banyak bulan ke depan, tapi dengan Manchester City tidak ada lagi di Karabau, walaupun Manchester United tentu saja ada pertandingan yang sulit nanti menghadapi Nottingham Forest, lalu kalau lolos bisa akan menghadapi salah satu dari dua tim di semifinal lainnya, ada peluang yang besar nih untuk bisa memenangkan trofi ini musim ini. Bahkan, ya mereka bisa saja punya peluang untuk lebih dekat ini, untuk finish di atau mendekati dua tim terata saat ini, walaupun diulangi lagi ya oleh Gary Neville, ya nampaknya Manchester United belum akan memenangkan Liga musim ini. Walaupun demikian, dia juga mengatakan kalau klub ini tetap harus dijual. Nah, ini juga ditekankan oleh Gary Neville ya, dan dengan kedatangan pemilik yang baru mungkin ini akan memberikan percaya diri kepada klub yang lebih, karena mereka ini sebenarnya sudah memiliki manajer yang tepat, dan dia berharap juga Manchester United akan mendapatkan owner atau pemilik yang baru, yang memiliki uang yang klub butuhkan dan tidak akan mengambil lagi uang, tapi lebih untuk lebih bisa menginvestasi uang yang lebih banyak lagi ke klub Manchester United. Jadi kurang lebih demikian artikalnya, tadi gue rangkum artikan sedikit, mohon maaf kalau translationnya agak berantakan ya, namanya juga ringan amatiran. Kalau menurut pendapat gue, ya gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Gary Neville. Artinya, Eric Ten Hag melakukan pekerjaan yang luar biasa sejauh ini di Manchester United, di dressing room di atas lapangan dengan pemain sebelum pertandingan, setelah pertandingan, ketika pertandingan, sejauh ini hasilnya yang sangat luar biasa. Tapi apakah proses ini sudah berakhir? Gue pikir masih jauh dari hal tersebut. Eric Ten Hag masih butuh support yang lebih besar lagi, karena kompetitor-kompetitor dari Manchester United ini kan tidak diem. Mereka ini kan juga terus bergerak, mereka juga terus berproses dengan masing-masing klub tersebut. Kalau seandaikan Manchester United musim ini bisa finish di empat besar, menurut gue ini sudah pencapaian yang luar biasa. Kalau seandaikan Manchester United musim ini bisa mendapatkan satu trofi saja, apakah itu dari Karabau ya? Mungkin levelnya yang paling bawah di antara empat kompetisi yang Manchester United ikuti, menurut gue itu juga sudah bagus. Manchester United sudah cukup lama tidak memenangkan trofi, salah satu klub terbesar, tapi sudah cukup lama kering trofi. Sehingga kalau musim ini bisa dapet trofi, itu sudah merupakan suatu hal yang bagus. Jangan lupa, Manchester United tidak selesai musim ini. Masih ada musim yang ke depan. Dan bahkan proses juga akan terus berlangsung, mungkin dengan pemilik yang baru juga. Sehingga pencapaian di kompetisi yang diikuti, itu penting musim ini. Artinya kalau Manchester United bisa berada di empat besar, ataupun bisa mengambil trofi ya, dapat trofi, ini bisa menjadi pijakan yang bagus bagi musim pertama Eric Ten Hag. Apakah ini akan menjadi jaminan musim selanjutnya, dan selanjutnya akan sukses juga? Oh, belum tentu menurut gue. Tergantung bagaimana situasinya. Sekarang Eric Ten Hag sudah cukup bagus ini, menguasai dressing room. Absolut dan terlihat. Tapi apakah jaminan akan seperti ini terus situasinya untuk musim depan? Belum tentu. Jangan lupa, manajer-manajer baru dari Manchester United, seperti Louis van Gaal, dan juga Jose Mourinho, bahkan juga oleh Gunnar Solskjaer, rata-rata di musim pertamanya mereka oke, dibandingkan dengan musim sebelumnya. Tantangan baru ada di musim kedua dan musim ketiga. Ini kalau gue lihat. Tinggal bagaimana Eric Ten Hag bisa konsisten dengan proses ini. support yang didapatkan dari klub, menurut gue itu sangat penting. Karena seperti yang dikatakan oleh Gary Neville, Manchester United sudah punya manajer yang tepat saat ini. Eric Ten Hag. Tinggal bagaimana support yang diberikan oleh klub, apalagi nanti ada pemilik yang baru ini, harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Eric Ten Hag. Karena dia ini juga paham betul punya proyek proses di Manchester United. Yang sejauh ini menurut gue sudah memperlihatkan progres. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United, prediksi Manchester United musim ini akan finish di peringkat berapa, siapa yang akan jadi juara Liga Inggris bisa drop di kolom komen. Ini juga cuman pendapat ringan amatiran saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.